Jadi saya langsung saja Bahwa kita sebagai orang yang Mu'minuna billahi wa billyawmil akhir Itu harus menjadikan fokus terbesar Kita adalah kehidupan akhirat Islam itu sangat menekankan Pentingnya fokus pada kehidupan akhirat Dan ketika kita tergoda untuk mencari Popularitas dan ketenaran di dunia ini Kita perlu mengingat bahwa kehidupan Di dunia ini hanya sementara Sedangkan kehidupan di akhirat itu kekal abadi Mereka yang tidak dikenal di dunia ini Yang beribadah kepada Allah dengan Keikhlasan dan ketulusan Tanpa mengharap balasan dan penilaian dari manusia Justru orang-orang yang semacam itu Akan memperoleh kedudukan yang tinggi Di sisi Allah SWT Dalam sebuah hadis itu Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu Dan tidak pula melihat rupa parasmu Melihat casing atau fisikmu Tetapi Allah itu melihat Walaupun yang duru'ilah kulubikum wa'amalikum Tetapi dia Allah itu melihat pada isi hatimu dan juga amal perbuatanmu Ini memperingatkan kita agar kita tidak berfokus pada penilaian manusia Melainkan pada penilaian Allah yang maha mengetahui isi hati kita Ambisi untuk dikenal Dikenang di dunia ini Sering membawa kita pada pengabayan terhadap Kebesaran akhirat Dan mereka yang berhasil Mengalahkan ego dan menjaga diri Dari godaan keterkenalan Kepopuleran Justru mereka itulah Yang akan menuai hasil yang sempurna di akhirat kelak Ini yang harus kita jadikan catatan dan renungan bersama Untuk memperbaiki kolbu atau hati kita Dan juga untuk membersihkan jiwa kita Dari berbagai macam kotoran-kotoran Dalam perspektif spiritual